Oke selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang pagi ini sedang monitor pergerakan XAU USD hari ini kita akan mencoba untuk membaca potensi dan probabilitas satu hari ke depan dengan menggunakan trading harian kita bagi yang menggunakan trading jangka panjang silahkan nanti cat saja kita akan coba analisakan untuk trading jangka menengah jangka panjangnya hari ini kita akan melihat dulu di time frame daily dulu seperti apa pergerakan hari yang kemarin oke kita bisa kembali membuka analisis yang kita buat hari kemarin bahwa pergerakan buyer masih kuat ya dari histori yang ada pergerakan buyer masih punya momentum yang besar kemudian mendekati level puncaknya kemarin sudah kita analisakan kira-kira akan bergerak di 1870 ada kan bergerak di kisaran 1870 ya ternyata ditutup dengan 1874 ada sedikit kelebihan mendekati level puncaknya sehingga berada di resisten sudah terpenuhi dalam hari yang kemarin karena itu lebih berhati-hati ketika nanti sudah berada di puncak ini ya perhatikan candle-candle yang terbentuk sesudahnya karena bisa menjadi bagian dari tanda-tanda koreksi atau bahkan tanda-tanda reversal ketika sudah mencapai titik puncaknya meskipun ada titik puncak yang lebih tinggi setidaknya di puncak yang cukup menonjol ini sudah terpenuhi satu hari kemarin bagi yang punya floating di kisaran harga 1870an ya tentu bisa kembali dengan posisi yang lebih aman bukan berarti bisa diulang kembali bisa berarti bukan berarti nanti akan dicoba kembali dengan membiarkan transaksinya begitu saja tanpa perhitungan risk management karena bisa jadi yang terjadi sebelumnya ini nanti ke depan akan berbalik tidak selalu sama karena itu selalu perhatikan risk management dan money management belajar dari pengalaman yang ada oke kita lihat dari daily ini kalau kita perhatikan di daily ini satu hari kemarin di dominasi oleh buyer dengan penolakan di atas kecil artinya ada tekanan seller yang kecil masih di dominasi oleh buyer di sana artinya bergerak naik masih berpeluang besar masih potensi yang besar untuk masih bergerak naik hingga mendekati level berikutnya ya mendekati level berikutnya di 1901 apalagi geopolitik di Eropa cukup memanas sehingga bisa menjadi bagian dari yang mempengaruhi pergerakan harga yang mempengaruhi pergerakan emas khususnya kemudian kita masuk ke time frame yang lebih kecil untuk melihat seperti mana dijelaskan di awal kita akan membuat satu pemetaan di time frame yang kecil untuk menentukan titik entry nya untuk membaca trigger-trigger nya di sana nanti diawali dari level terdekatnya dulu ada level terdekat ada level terdekat di sini ya kita ambil dari level terdekatnya untuk menguji apakah buyer atau seller nanti akan kuat kita akan mengambil posisi buy dan sell nya setelah melewati levelnya ya oke kita akan langsung ambil di atas untuk posisi buy nya kemudian sell nya kita ambil di bawah level terdekatnya diawali dari sell dulu karena yang sedang berjalan adalah merah kita awali dari sell dulu di 1869.59 kemudian di posisi di atas dengan jarak yang masih terukur kita ambil buy stop di sana buy stop di 1874.88 oke 1874.88 ketika sudah bergerak di atas maka kemungkinan besar masih akan bergerak lanjut ke atas kemudian di sisi bawah ketika breakout di sana targetnya di mana nanti sell stopnya kita targetkan tidak usah terlalu jauh oke kita targetkan untuk sell stopnya ya sesuai dengan target per transaksi tidak usah terlalu jauh paling tidak mendekati 1865 mendekati 1865 kemudian kita bisa manfaatkan di bawahnya untuk wilayah koreksinya wilayah-wilayah penting kita tandai untuk nanti memanfaatkan peluang yang ada berikutnya kita ambil posisi untuk limitnya untuk koreksinya ya by limit di 1862.34 1862.34 hingga 1860 ya kita buat untuk koreksinya disini lepas dari sana kita bisa ambil kembali untuk stopnya sel stop di 1857.76 ya targetnya nanti mendekati level puncaknya disini ya targetnya menjadi level di area level puncaknya sekaligus kita manfaatkan untuk koreksi atau reversalnya di 1851.76 1851.76 untuk kita manfaatkan wilayah koreksinya selebihnya nanti kita ikuti pergerakan yang ada kita ikuti dinamika market ya kira-kira berjalan breakout di level bawah atau level atas ketika dia breakout di level atas perhatikan di sisi kiri ada level yang dilewati nah by stop di sana kita ambil targetnya by stop kita targetkan di 1891.81 target kita targetkan di 1891.81 ketika breakout di sana kita nanti bisa manfaatkan kembali hingga menyentuh mendekati level di atasnya lagi ya ini di 1912.00 ya mengingat time frame besar tidak terlalu terlihat dengan jelas dengan time frame besar ini kita nanti minimal bisa melihat ketika dia bergerak naik sudah berada di wilayah mana kita akan lihat nanti setelah dia bergerak breakout di atas ya bahkan ketika nanti melewati level terdekatnya di sana ya kita akan selalu monitor di level sebelah kirinya ada 1891.81 dan 1912.00 kita nanti akan amati kita akan ikuti pergerakan market yang ada sementara kita ambil posisi yang terdekatnya untuk manfaatkan peluang-peluang kecilnya ya di posisi sell stop 1869.59 dan seterusnya kemudian ringnya satu hari kemarin kita lihat satu hari kemarin berpisar ya di 2300-an ya kemudian hari Jumat hari Jumat kemarin ada 4000 ya sehingga hari ini ketika melewati 2000 sekian maka akan mendekati level berikutnya akan mendekati ring berikutnya tinggal amati ketika nanti bergerak di atas maupun di bawah kita selalu monitor di ringnya kalau dia bergerak ke bawah akan mendekati 1851.76 ketika nanti bergerak di atas sama kita coba nanti melihat sejauh mana ringnya dia akan bergerak ya kita ambil di atas nanti kita tarik kemudian dengan cara yang sama kita nanti ukur kira-kira sejauh mana ring itu akan bergerak mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat teman-teman semuanya khususnya khususnya pecinta XAU USD jangan lupa selalu gunakan risk management dan money management yang sehat sesuai dengan karakter trading masing-masing mau trading yang low risk atau middle risk atau high risk adalah bagian dari pilihan yang terpenting bagaimana kita memanage modal kita dengan baik resiko kita dengan baik dan tentu selalu mengamati pergerakan demi pergerakan jangan melawan trend yang lebih kuat terima kasih selamat pagi dan salam profit dua arah selamat menikmati selamat menikmati